selamat menikmati Ambrosius Tegar menghadapi laporan Natalius itu Namun Natalius pun mendapatkan panggung Dan walaupun Ambrosius punya alasan bahwa dirinya tidak rasis kepada rakyat Papua Tetap di proses hukum Ya, ada dugaan melanggar Menko Polhukam Profesor Mahfud MD memberikan tanggapan kasus ini Beliau mengatakan bahwa Kalau Anda tak suka dengan statement atau tudingan seseorang yang Anda anggap ngaco Tak usahlah menghinanya dengan cacian atau gambar hewan Diamkan saja Ada ungkapan tarkul jawab alal jahil jawabun Tidak menjawab statement atau tudingan orang dungu Adalah jawaban terhadap orang dungu tersebut Begitulah wejangan Profesor Mahfud Tentu yang dimaksud dungu tidak langsung merujuk ke pace kan? Selama Pilpres 2019 dan hingga kini Sebutan binatang seperti cebong dan kampret serta kadrun sudah berseliweran Tapi tak ada laporan ke polisi soal ini Ini berarti ledekan dengan nama-nama binatang sudah dianggap lumrah Bahkan ada kata anjing atau babi Yang dulu sering dilontarkan para pembenci Ahok kepada Ahok Tapi Ahok tidak melaporkan hal itu Justru Ahok dipaksa jadi penista agama dan akhirnya dibui 2 tahun Bukankah ini kezoliman yang paling nyata? Nah disini Natalius Pigai melaporkan hal itu Bahkan kabarnya dia melapor kemenhan Amerika Serikat Kok jauh-jauh amat lapornya? Apakah dengan cara itu Natalius akan dapat bantuan dari luar? Dan dengan cara itu ia memberi laporan bahwa di Indonesia Soal rasisme masih bisa dimainkan Dan dia sendiri telah mencoba memainkan masalah rasisme dengan caranya Coba kita amati penuturan Natalius Pigai berikut Pigai mengatakan selama pemerintahan Jokowi Dodo Pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua Cenderung didasari rasisme Menurutnya negara memelihara dan mengelola rasisme Sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan Natalius menyebut rasisme saat ini telah menjadi kejahatan kolektif negara pada orang Papua Seluruh kejahatan di Papua didasari oleh kebencian rasial Orang Papua tidak akan pernah bisa hidup nyaman dengan bangsa rasialis Jakarta harus buka keran demokrasi dengan rakyat Papua Kalau tidak maka saya khawatir instabilitas bisa terjadi karena konflik rasial di Papua Saya orang pembela kemanusiaan berkewajiban moral untuk diingatkan Demikian kata Pigai meski tanpa bukti-bukti Apakah pembaca tidak melihat narasi seperti ini ada aroma upaya provokasi? Apalagi yang diserang atau dicoba dibusukkan adalah pemerintahan Jokowi kan? Dan tampaknya Natalius mendapatkan panggung itu lewat cuitan Ambrosius Nababan Keselewa jemari Ambrosius bisa jadi pemicu dan Natalius lihai melihat ini Bukankah ini taktik licik? Memproses hukum Ambrosius adalah langkah tepat karena memang hukum harus ditegakkan Namun membiarkan provokasi Natalius dengan statementnya itu adalah hal yang berbahaya Wajib diwaspadai Sangat mengherankan di saat tidak menjabat lagi di Komnasam Natalius baru giat bersuara dan melontarkan narasi-narasi yang menggiring pada perpecahan Mungkin ada benang merahnya kalau kita simak tulisan Hendro Priyono kepada Natalius Pigai Waktu itu Natalius menyebut Hendro Priyono dengan dedengkot tua Rupanya Natalius suka memancing ya Hendro Priyono menulis begini Apa yang saya sampaikan hanya menasehati supaya kamu tidak larut, tersesat dan menyesal Karena saya yakin kalau sekarang tidak mau mendengarnya, kelak kamu juga akan sadar Saya mengenalmu karena menganggap kamu seorang pemuda harapan bangsa yang patriotik, berani dan pandai Karena itu saya tanya kenapa kamu tidak jadi pejabat saja Agar semua bakat dan potensimu tersalur dan bermanfaat Bukan saya tawari jabatan di pemerintahan karena saya tidak punya kewenangan apapun Apalagi sebagai formator Patriotik dan cerdas karena saya dengar kamu mengkritik ide separatisme dengan mengatakan Bahwa seharusnya bercita-cita jadi presiden RI daripada hanya sebagai presiden Papua Waktu pertama kali kita kenal kamu adalah komisioner Komnas HAM Kita bertemu di restoran Kunskring di Jalan Tuku Umar Dengan bersemangat kamu menawarkan jasa untuk membela saya dalam kasus telang sari Saya tidak menanggapi karena saya merasa kasus tersebut sudah selesai secara hukum Juga sudah selesai secara Islam melalui Islah Setelah lama tidak bertemu dan kamu bukan penguasa lagi kamu berubah 180 derajat Selain patriotisme dan kepandaianmu moralmu juga sangat merosot Sopan santun dan akal budimu lenyap karena ditelan kekecewaan sebagai penganggur yang tak terakomodasi di tempat yang kamu inginkan Semua kata yang keluar dari mulutmu adalah ungkapan dari pikiranmu Itulah sebabnya saya bilang kamu bukan pigai yang dulu lagi Terima kasih atas penghinaanmu kepada saya sebagai orang tua yang tidak pernah menyakiti kamu Saya berharap agar pikiranmu jangan kesana kemari terus untuk mencari pengakuan atau kedudukan Pegang teguh prinsip agar lebih banyak orang menghargai kamu Sehingga kamu mendapat tempat yang terhormat di masyarakat Demikian pigai semoga kita masih bisa bertemu lagi sebelum umur tidak memungkinkannya Salam dan selamat tahun baru 2021 Tutup Hendro Priyono Dari rangkaian tulisan Hendro Priyono itu bisa disimpulkan bahwa Natalius Pigai memang sibuk mencari jabatan dan panggung Dan lewat Ambrosius ia merasa bisa mendapatkan itu Dan dengan kasus ini ia mengangkat dirinya sebagai pembela kemanusiaan Dan merasa mewakili rakyat Papua Sejatinya orang seperti ini justru membuat rakyat Papua terhambat maju Meskipun dia dari Papua Di saat Jokowi sudah membangun Papua Ada yang mengganggu seperti ini Belum lagi si Veronica Koman, Benny Wenda Semua orang ini hanya memakai topeng HAM Ada misi besar mereka yang memisahkan Papua dari Indonesia Dan memburu jabatan serta pulus kan Ingat, satu orang Islam belum tentu mewakili semua orang Islam Kayak FPI, bukan wakil Islam tapi teriak-teriak pembela Islam Satu orang Papua belum tentu mewakili semua orang Papua Natalius Pigai meski dari Papua belum tentu dia mewakili suara rakyat Papua Bisa jadi dia hanya sibuk mencari kedudukan saja Kalau sudah dapat jabatan ia justru melupakan rakyat Papua Kalau memang Natalius Pigai berjuang untuk rakyat Papua Ia bisa membantu pemerintahan Jokowi menghilangkan provokator dan para pemberontek di Papua Sehingga pembangunan lancar Papua pun maju dan setara dengan daerah Jawa Tapi ya tampaknya orang-orang seperti Natalius ini justru memelihara isu rasialisme Daripada mendidik rakyat Papua agar bisa cerdas Sehingga ikut membangun Papua dan Indonesia pada umumnya Begitulah kura-kura Waspa adalah provokator yang sangat licik atas nama Han Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Telepon Anda karena ada narasi keren setelah ini Viral video Anis nyebrang dicuekin warga Ferdinand pun tertawa Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Dari wilayah manapun para pembaca Mayoritas tahulah wajah gubernur masing-masing Kedekatan antara kepala daerah dan rakyatnya Sangat tergantung pada pola kepemimpinan kepala daerah itu Kalau sering belusukan ya pastilah makin dikenal Apalagi di daerah perkotaan yang wilayahnya gampang didatangi Akan merugikan secara politis jika kepala daerah itu tidak memanfaatkan faktor tersebut Apalagi kalau dia masih punya ambisi untuk meniti karir politis yang lebih tinggi lagi Bandingkan saja provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Tengah Saya kurang yakin gubernur Jateng Ganjar Pranawa sudah menjelajah setiap meter wilayah Jateng yang luas itu Bukan karena beliau gak mau Tapi karena wilayahnya memang luas Jadi wajar kalau di pelosok Jateng bisa jadi ada warga yang gak kenal dengan Pak Ganjar Kalau di Jakarta dengan wilayahnya sepersekian Jateng Wilayahnya perkotaan dengan infrastruktur jalan yang selalu tersedia Rasanya belusukan itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh gubernur Anies Ya kan? Namun apakah Anies mau belusukan? Mau dekat dengan rakyat DKI? Itu hal yang lain Balai kota yang dulu jadi tempat rakyat berkumpul dan mengadu sekarang sudah tidak lagi Apalagi selama pandemi covid ini Anies lebih sering ngumpet di balai kota ketimbang menengok rakyat di pelosok-pelosok DKI Jakarta Sesekalinya nongol di jalan eh malah videonya jadi viral Karena terbukti dianya dicuekin oleh warga yang lewat Yap inilah yang terjadi Sebuah ironi buat Anies Gambar mensosrisma belusukan di kolong jembatan Jakarta saja sangat viral Dan efeknya tentu positif Artinya negara hadir di kolong jembatan Di tempat-tempat yang jarang tersentuh atau tidak pernah oleh Anies Efeknya jadi memalukan buat Anies Nah video ini juga sama Nampak dalam video itu Anies sedang menyeberang di daerah Senen Sesuai dengan tulisan lokasi di video tersebut Sebelum menyeberang nampak pengawal Anies mengangkat tangannya meminta kendaraan berhenti Ada yang berhenti ada yang tidak sih Sudah gitu semua warga masyarakat yang ada di sekitar nampak sekali cuek dengan kehadiran Anies Memanggil saja tidak apalagi menghampiri untuk minta foto-foto Masa gak tahu kalau itu adalah Anies? Kelihatan kok sosoknya Anies pun nampak berjalan lambat-lambat Seperti sengaja buat memberi kesempatan dirinya dikenali warga Untuk kemudian dipanggil-panggil Dieluk-elukan Dikejar-kejar buat berfoto Tapi kenyataan sungguh pahit Tidak ada satupun reaksi warga sesuai dengan harapannya Ironis sekali Video lengkapnya ada di bagian akhir tulisan ini Video ini pun viral di media sosial Di Twitter khususnya Banyak netizen yang mengunggah video ini sambil berkomentar Rata-rata komentarnya sama Mengungkap cueknya warga Jakarta terhadap Anies Warga Jakarta kebangetan Negor kek apa kek gitu Gubernur lewat ini woy Tulis akun at Rian Dekson Kejamnya warga Jakarta kepada gabenernya Ini kalau seadanya Pak Ahok atau Pak Jokowi Pasti udah rame banget yang mendekat Minta salaman dan foto Beda sih orang yang emang bisa bekerja Dengan orang yang hanya bisa menyusun kata-kata Tulis akun penjelajah underscore ID Sebenarnya bayjai ini tadinya mau berhenti Tapi begitu lihat Anies langsung tancap gas Tulis akun at pencerah underscore Cuitan mereka juga mendapatkan komentar ramai dari para netizen Natural ya ini kok warganya sepi ya Katanya gubernur rasa presiden Kok bisa-bisa aja Tulis akun at strawberry rasa Dulu di gerbong kereta api Gerbong MRT Di jalan tamrin juga dicuekin warga Kebenaran memang tidak bisa ditutupi Tulis akun at hadi wijaya 10 Ya memang itulah yang terjadi Bukan dibuat-buat Bukan settingan Lihat saja sendiri di videonya Tidak ada satupun warga Jakarta disana Yang memperhatikan Anies Boro-boro memperhatikan Ngasih jalan pun tidak Tukang wajah pun lewat saja Padahal Anies lewat dengan pengawal Kita di jalan Kalau ketemu orang dengan pengawalan Pasti akan cukup menarik perhatian kita Ini malah dicuekin Tidak ketinggalan Politisi yang kerap mengkritik Anies Ferdinand Hutahian pun dibikin ketawa oleh video tersebut Gubernur lewat gak ada yang negor Wah warga Jakarta memang kadang ya Padahal aku aja jalan sudah pakai masker Masih dikenali orang Dan suka ditegor di jalanan atau di mal Cuit Ferdinand sambil memasang emoticon ngakak Pertanyaannya apakah Anies sadar akan hal itu Bahwa keramaian pemuja dan pendukungnya hanya di dunia maya Atau di medsos Oh iya Kalau di medsos Pemuja Anies memang banyak Mungkin melebihi 7 juta umat Tapi kok kenyataannya begitu Ya problem buat dialah Kita tinggal nonton dan ikut ketawa Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sub indo by broth3rmax